Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Analisis uji McNemar Menggunakan program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam uji McNemar Uji McNemar merupakan uji statistik Yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang saling berpasangan Uji McNemar digunakan untuk mengukur data sebelum dan sesudah Diberikan suatu perlakuan atau treatment pada sampel yang digunakan Uji McNemar merupakan bagian dari statistik non-parametrik Nah, skala data yang digunakan dalam uji McNemar yaitu data kualitatif Yang lebih tepatnya data nominal Nah, selanjutnya Di sini saya memiliki contoh kasus dalam uji McNemar Seorang pemilik toko ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan atau pengaruh pembelian suatu produk di toko AS28 Sebelum adanya diskon harga dan sesudah adanya diskon harga Nah, untuk kategorisasi datanya Angka atau kode 0 memiliki keterangan tidak melakukan pembelian produk Sedangkan angka 1 memiliki keterangan melakukan pembelian produk Nah, selanjutnya Kawan-kawan semua bisa fokus pada program SPSS Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23 Nah, datanya sudah saya input ya kawan-kawan semua Di sini saya menggunakan jumlah responden sebanyak 35 responden Dan langsung saja saya akan melakukan analisis uji McNemar Caranya Kita bisa pilih menu analyze Selanjutnya pilih non-parametric test Lalu pilih legacy dialog Nah, selanjutnya pilih to relative sample Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua Masukkan variable sebelum dan sesudah ke kolom test pairs Atau ke kolom sebelah kanan Lalu hilangkan checklist pada Wilkerson Dan kita bisa checklist pada uji McNemar Lalu pilih OK Nah, di sini sudah muncul output SPSS untuk uji McNemar Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji McNemar Alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji McNemar Jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan Dan jika nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan tidak ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji McNemar Selanjutnya, kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS untuk uji McNemar Nah, untuk tabel pertama yaitu tabel cross-tabulation Nah, untuk analisis outputnya Yang pertama, ada 2 responden yang tidak melakukan pembelian baik sebelum dan sesudah adanya diskon harga Dan ada 20 responden Ini, 20 responden ini Yang awalnya tidak melakukan pembelian sebelum adanya diskon harga Namun, sesudah adanya diskon harga melakukan pembelian Nah, untuk analisis yang kedua Ada 6 responden Ini ya Yang awalnya melakukan pembelian sebelum adanya diskon harga Namun, sesudah adanya diskon harga Responden tersebut tidak melakukan pembelian Dan ada 7 responden yang tetap melakukan pembelian Ini, angka 7 ini Baik sebelum adanya diskon harga Maupun sesudah adanya diskon harga Nah, itu untuk interpretasi cross-tabulation pada uji McNemar Nah, selanjutnya Untuk tabel tes statistik Untuk interpretasinya bisa dilihat pada file PDF Diketahui nilai signifikansi Ini sebesar 0,011 Nah, ini nilai yang sudah saya kasih warna kuning Nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan Atau pengaruh secara signifikan Yang artinya Dengan adanya diskon harga Mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pembelian suatu produk di toko AS28 Yah, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji McNemar di program SPSS Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh